Jika Anda mendengar tentang kota hantu, pasti akan berpikir bahwa itu adalah tempat yang menyeramkan. Istilah kota hantu biasanya dipakai jika area tersebut ditinggalkan penduduknya, menjadi sepi, dan dipenuhi aura mistis. Tapi hal tersebut tidak selalu tepat, misalnya saja kota yang tidak dihuni di Amerika ini. Alih-alih terkesan menyeramkan, kota hantu ini justru menarik perhatian. Bahkan kota hantu di California ini disebut sebagai kota hantu terbaik di barat. Bodi adalah kota hantu di Bodi Hills terletak di timur Sierra Nevada. Awalnya tempat ini merupakan area pertambangan. Melansir The Sun, kota ini berkembang pesat pada tahun 1870-an setelah ditemukannya simpanan emas. Ini menjadi tempat para pencari keberuntungan berburu di California sejak demam emas tahun 1840-an dan 1850-an. Setidaknya, 300 ribu orang dari seluruh dunia membanjiri tempat ini dan puluhan miliar dolar bisa digali dari tanah. Tetapi tahun 1880-an, ledakan yang menjanjikan di Arizona, Montana, dan Utah telah memikat para penambang dan bodi mulai menurun. Sebuah komunitas pertambangan kecil selamat, tetapi pada awal abad ke-20, sebagian besar tambangnya telah ditutup. Populasi penduduknya turun menjadi hanya beberapa ratus orang. Tambang terakhir resmi ditutup pada tahun 1942 dan kota itu menjadi sepi. Meski begitu, sekarang bodi tetap terkenal di seluruh dunia sebagai kota hantu Wild West yang otentik. Poros tambang utama kota telah ditutup pada tahun 1913 dan 200 bangunan terlantar. Pengunjung ke kota itu dapat melihat furnitur masih ada di dalam rumah, gambar tergantung di dinding, dan barang pecah belah diletakkan di atas meja. Botol bir bahkan masih bisa dilihat bertengger di bar yang sepi. Tapi sesuai namanya, kota hantu tetap memiliki hal bernuansan mistis. Legenda mengatakan bahwa kutukan bodi akan menghantui siapapun yang menghilangkan artefak lama dari kota itu. Terima kasih telah menonton!